Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kawan bersama saya Sarifa ini dalam lensa Indonesia on case lensa Indonesia.com kali ini nih saya sudah kedatangan tamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beliau adalah Waka Polrestabes kota Surabaya nah dan ini ngomong-ngomong soal Covid-19 di Indonesia khususnya Jawa Timur Surabaya ternyata masih apa ya masih banyak semula yang kemarin-kemarin masyarakat seperti agak kendor gitu eh ternyata tahu-tahu masa sekarang sudah mulai lagi naik angkanya nah boleh dijelaskan bagaimana sih protokol kesehatan sendiri untuk yang akan ditegakkan polisi di masyarakat mau ya Jadi kalau kita melihat data-data yang ada di kota Surabaya ini itu memang satu minggu terakhir ini mengalami tren kenaikan ya ini banyak pakar dan ahli menyampaikan bahwa imbas daripada lengwikan kemarin oleh karena itu di beberapa rumah sakit yang ada di kota Surabaya mengalami lonjakan atau pertambahan pasien yang dirawat dengan gejala Covid oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa kuncinya untuk mengatasi dan memutus mata rambai mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Surabaya itu adalah disiplin protokol kesehatan disiplin nah betul jadi yang dilakukan oleh Fores tapi Surabaya ini adalah dalam rangka mendukung tugas pemerintah dalam hal ini adalah apa namanya pemerintah kota Surabaya yaitu untuk menanggulangi kemudian memutus mata rantai penyebaran Covid yang ada di kota Surabaya yang kita selalu bersinergi dengan pemerintah kota kemudian dengan TNI dan stakeholder yang ada antusiasme daripada warga sebetulnya atau masyarakat yang ada di kota Surabaya itu menjalankan prokos itu sudah luar biasa apabila kita laksanakan kegiatan-kegiatan pendisiplinan masyarakat kemudian rahasia justisi atau rahasia terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan itu rata-rata sudah 80 persen warga kota Surabaya yang disiplin menggunakan masker nah 20 persennya tapi masih ada 20 persennya ini yang harus terus kita lakukan apa namanya penyadaran kita berikan sosialisasi untuk tetap disiplin menggunakan masker nah titik poin yang terus kita galakkan itu adalah disiplin untuk menjaga jarak menjaga jarak ya itu yang agak sedikit memang sulit dan selalu selalu kita ingatkan selalu kita ingatkan kepada seluruh warga terutama kan ciri khas di kota Surabaya ini untuk kalangan menengah ke bawah kan warung kopi kemudian giras nah itu sangat sulit sekali untuk menjaga jarak masker juga begitu karena nggak mungkin di warung kopi kita mau minum kopi terus kemudian masker tidak dilepas nah itu kan oleh karena itu terkait dengan 4M ini yaitu pakai masker menjaga jarak kemudian rajin mencuci tangan yang terakhir ini adalah menghindari ada kerumunan sebisa mungkin kalau misalnya ada kerumunan ya kita harus menghindar demi siapa demi kita semua kemudian kegiatan-kegiatan kepolisian yang sudah kita lakukan di sini sudah cukup banyak sudah puluhan ribu kalau mulai dari apa namanya bulan September Presiden memerintahkan melalui press somber 6 untuk disiplin apa namanya melaksanakan protokol kesehatan udah puluhan ribu kegiatan yang kita lakukan udah ribuan orang yang kita tindak kemudian terkait dengan itu juga kita terhadap pelaku usaha ada 57 tempat usaha yang kita rekomendasikan untuk ditutup atau dicabut hijenya melibat itu restoran Iya ada kemudian RHU tempat karaoke kemudian bar dan lain-lain panti pijat itu ada 57 yang sudah kita rekomendasikan kemudian terkait dengan dendanya-dendanya sudah apa namanya miliaran kaitan dengan apa namanya yang kita tindak tidak menggunakan masker di awal-awal kita lakukan kegiatan rahasia itu cukup besar setiap harinya untuk orang-orang yang kita apa namanya yang sidangkan di piring karena dia melanggar perda itu cukup banyak tapi trennya menjadi menurun menurut di akhir-akhir ini karena khusus menggunakan masker itu tadi saya bilang sudah lebih 80% tetapi sekarang yang kita intensifkan adalah supaya menjaga jarak menjaga jarak Oke apalagi ini jelang apa libur panjang ya anak-anak libur sekolah terus kemudian Natal tahun baru ini nah seperti apa nantinya dalam penjagaan di kota Surabaya ya tetap kita dengungkan tetap kita apa namanya kampanyekan untuk 4M tadi itu kemudian dari sisi Satgasnya sendiri juga sekarang 3T nya masif 3T nya testing kemudian tracing dan treatmentnya testingnya satu-satunya kota dan kabupaten yang apa namanya menggratiskan pertama kali untuk swab PCR test itu di kota Surabaya itu apa namanya eh niat atau pengelolaan yang baik oleh pemerintah kota dan itu harus didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di kota Surabaya artinya apa kalau kita mempunyai gejala-gejala apa namanya batuk kemudian demam dan lain-lain secara sukarela kita datang ngelap keseda untuk apa namanya tes PCR supaya kita lebih tahu dini lebih tahu dini kalau misalnya pun nanti positif kan ini bukan aib penyakit ini bukan aib bukan aib betul artinya penyakit ini bukan aib tidak perlu disembunyikan justru kita harus dikler dikler kepada orang-orang terdekat kita saya kena saya kemarin ketemu sama kamu tiga hari yang lalu eh kamu juga ikut PCR test itu testing kemudian tracingnya tadi itu tracing itu dilakukan oleh petugas-petugas buskesmas tenaga-tenaga metis yang bertugas pendata misalnya seseorang yang apa namanya terinfeksi COVID-19 kemudian 14 hari kebelakang tujuh hari kebelakang dia ketemu dengan siapa aja yang kontak arat itu yang dilakukan tracing kemudian juga yang sudah di tracing ini dilakukan tes juga gitu jadi testing tracing testing kembali kemudian baru treatment treatmentnya apa sudah disiapkan Hotel Asrama Haji untuk yang positif tapi tanpa gejala kemudian di rumah sakit rujukan cukup banyak rumah sakit rujukan yang di Surabaya adalah untuk yang bergejala sedang sampai dengan berat oleh karena itu satgas COVID-19 yang ada di Kota Surabaya melakukan 3D tadi itu terus kemudian masyarakat pelaku usaha dan lain-lain melaksanakan 4M saya rasa pandemi ini pasti akan berakhir apalagi kita mendengar sama-sama bahwa sudah ada vaksin yang tingkat keberhasilannya 90 persen nah kita sama-sama berdoa semoga vaksin itu cepat datang ke Indonesia kemudian seluruh warga yang ada di Indonesia ini sudah tervaksin kemudian jangan lupa bahwa meskipun sudah tervaksin tetapi masyarakat juga tetap harus patuh protokol kesehatan tetap patuh sampai nanti ada obat atau pengobatan yang efektif untuk mengobati COVID-19 baru kita nanti akan bisa hidup normal seperti yang lama nanti lama-lama COVID-19 ini menjadi endemi endemi artinya sama seperti flu biasa tapi nanti setelah vaksin dan setelah pengobatan yang efektif itu ada nah sebelum itu ada tentunya disiplin untuk memantui protokol kesehatan tuh menjadi kebutuhan yang utama Oke siap dan untuk jadwal patroli sendiri ini ini bagaimana sih dalam seminggu atau dalam sebulan bagaimana ya untuk tiap harinya pores itu melaksanakan dua kali untuk pores itu siang dan malam kemudian untuk posek jajaran karena ini kita orientasinya adalah untuk mencegah kerumunan maka dibagi menjadi tujuh rayon dari 23 posek 25 kecamatan yang ada di kota Surabaya ini kita fokuskan ke tujuh titik tujuh titik ini juga dua kali pagi satu kali malam satu kali berarti ada 14 kegiatan yang ada di posek jajaran kemudian dua kegiatan yang ada di pores tapi Surabaya masih ditambah lagi yang kita sifatnya bukan stasioner tetapi hunting hunting itu dilakukan manakala ada patroli posek patroli pores kemudian dia melaksanakan patroli melihat ada pelanggaran prokes nah disitu dilakukan penindakan juga oke penindakan ada yang langsung kemudian ditipiring atau diberi sanksi kemudian ada yang hanya diingatkan mungkin karena menggunakan maskernya tidak benar mungkin ada kerumunan itu diingatkan tapi kalau masih tetap membandel tetap akan kita lakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena prinsip daripada apa namanya penanggulangan COVID ini adalah keselamatan masyarakat itu adalah hukum yang paling tertinggi jadi tetap akan kita lakukan penindakan-penindakan terus menangkala eh apa namanya ada pelaku usaha kemudian dia tidak mempunyai awareness terhadap penanggulangan dan memutus mata rantai COVID kita lakukan penindakan hukum artinya kalau misalnya seperti ini ya silakan pelaku usaha itu melakukan usahanya tetapi jangan semata-mata hanya profit saja hanya mencari keuntungan tetapi harus juga mengutamakan keselamatan karena itu nantikan apa namanya siklus kalau yang datang itu sehat dia datang lagi kemudian roda ekonomi ini berjalan keuntungan ada balik lagi nanti jadi tetap saja membuka suatu usaha bingkainya dalam rangka apa namanya situasi pandemi COVID kemudian jangan semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mengutamakan kesehatan Hai siap maturnya sangat terima kasih banyak dan itu tadi misalnya bincang-bincang kita terkait protokol kesehatan dari Polrestabes Surabaya Terima kasih atas waktunya sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buang-buang terima kasih masak penda ya selamat menikmati